Memasuki berita pertama, jurnalis di Pacitan mulai menjalani vaksinasi COVID-19 hari ini. Selain para jurnalis, vaksinasi tahap pertama yang sudah berlangsung selama tiga hari ini juga menyasar petugas pelayan publik. Vaksinasi serentak ini tidak dilakukan di Pukesmas, melainkan di Gedung Karya Dharma Pacitan. Puluhan wartawan di Kabupaten Pacitan Rabu pagi dengan difasilitasi pemerintah daerah setempat menjalani vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Penyuntikan vaksin COVID-19 Sinovac yang dilaksanakan di Gedung Karya Dharma Kabupaten Pacitan ini diikuti puluhan orang wartawan dari media cetak dan online serta televisi bersamaan dengan pelaksanaan vaksinasi ratusan orang pelayan publik. Purwosa Songko, salah seorang wartawan radio, mengatakan bahwa vaksinasi untuk wartawan sangatlah penting, sekaligus menjadi upaya antisipasi ditulari virus corona karena wartawan kerap melakukan peliputan dan juga bahkan warga yang meninggal akibat COVID-19. Menurutnya, pada saat disuntik vaksin tidak begitu sakit dan tidak ada dampak atau keluhan setelah 30 menit observasi. Tugas wartawan dalam melakukan peliputan di lapangan kerap berada di tempat kerumunan. Oleh karena itu, jurnalis perlu mendapatkan suntikan vaksin. Nah, teman-teman media yang berada di garda depan pemberitaan merupakan kelompok yang cukup pentan ya. Apalagi mereka setiap hari berinteraksi dengan beragam karakter orang kemudian latar belakang orang. Kita nggak tahu mereka berasal dari mana begitu. Nah, tanpa bermaksud bersyak wasyangka, saya pikir upaya antisipatif dalam rangka membentengi diri dari kemungkinan penurunan COVID-19 di kalangan media ini penting. Maka, teman-teman wartawan, termasuk saya hari ini, ikut mengikuti program vaksinasi yang diselenggarakan oleh Binas Kesehatan Kabupaten Pancitan ini. Paling nggak ini sebagai bentuk ikhtiar. Dan ke depan tentu saja sampai dengan terbentuknya antibodi, patuh terhadap protokol kesehatan itu merupakan sebuah hal yang wajib dilakukan, termasuk oleh teman-teman media sekarang. Informasi yang dihimpun, tahap kedua vaksinasi COVID-19 di Pacitan menyasar ribuan petugas pelayan publik atau ASN, termasuk tenaga kesehatan yang sebelumnya belum divaksin. Trinoto melaporkan.